Memasuki tahapan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di tahun 2024 ini, beberapa tokoh di Kabupaten Batangahari saat ini mulai memberanikan diri muncul ke publik. Bahkan dua anggota DPRD aktif menyatakan siap perpasangan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Yakdi Salim, anggota DPRD fraksi Partai Amanat Nasional yang siap maju sebagai bakal calon bupati. Perpasangan dengan Ibrahim, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan. Bahkan untuk menyatakan keseriusannya sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, dua anggota legislatif aktif ini mendaftarkan diri ke DPJPKB Kabupaten Batanghari pada Senin 29 April 2024 kemarin. Tak hanya itu, Salim juga mengaku telah mendaftarkan diri ke DPD PAN dan mengklaim telah mendapat restu dari Ketua DPW PAN Jambi Haji Bakri. Sudah depan ke PAN Jambi Haji Bakri. Menurut Salim, ia bersama politisi PDIP Ibrahim sudah sepakat dan berkomitmen berpasangan. Bahkan dalam waktu dekat ini, mereka juga akan mendaftarkan diri ke DPJPDIP Batanghari. Tiga partai tersebut tentunya menjadi incaran Salim dan Ibrahim untuk meloloskan mereka sebagai bakal pasangan calon bupati atau wakil bupati. Pirdana Atrio, Jambi TV